Pusaka Negeri Tahili Jilid 7. Entah berapa lama ketika ia sadar, ia rasakan dirinya seperti diseret di tanah yang lekak-lekuk tak rata. Tulang belulangnya serasa copot dari persambungan. Apakah dia hendak dikubur? Kalau benar, matilah aku. Ternyata Pilkwi Siwan tak dapat bertahan lagi. Saat itu dia sudah sadar. Dia akan dikubur, pasti dia akan dikubur hidup-hidupan. Teringat akan hal itu, ngerilah hatinya. Dikubur hidup-hidupan merupakan suatu kematian yang paling mengerikan. Tetapi beberapa saat kemudian, ia merasa ada suatu kelainan. Yang menyeret tubuhnya itu, sebentar berhenti sebentar berjalan. Dan terdengar juga napas yang terengah-engah. Jelas orang itu bukan seorang persilatan. Cuji yang tahankan segala penderitaan. Dia tak berani berkutik. Tak lama kemudian, tubuhnya terasa berhenti diseret. Tetapi sebagai gantinya dia mencium bau yang luar biasa busuknya, bau mayat yang membuat perutnya muat dan muntah. Menyusul seperti ada suatu benda yang merayap di jubahnya. Napasnya mendesas-dersis di telinganya. Cuji yang cukup lama tinggal di hutan. Dia faham akan keadaan isi hutan. Serentak timbulah suatu bayang-bayang yang mengerikan. Dan gemetarlah dia. Bereet, terdengar bunyi robekan dan karung itu pun jebol. Sebuah kepala serigala yang penuh berbulu, matanya yang berapi-api dan lidah marah yang menjulur panjang, tengah memandang ke dalam lubang karung yang telah direbeknya itu. Ah, mati aku sekarang, pikir Cuji yang tetapi sudah menjadi naluri setiap makhluk hidup, tentu akan berjuang untuk menghadapi maut. Demikian pun Cuji yang. Tiba-tiba ia teringat akan kutungan pedang seng kiam yang masih disimpan dalam bajunya. Ya, hanya itu satu-satunya. Senjata yang dimiliki. Serentak dia mencabut dan disorongkan lewat lubang karung. Tiba-tiba serigala itu meraung keras sehingga jantung Cuji yang hampir copot. Cuji yang pejamkan mata. Jika sekali tusuk tak dapat membunuh serigala itu, dia sendirilah yang mati. Detik-detik yang tegang itu segera meledak. Dengan dasyat, secepat itu Cuji yang kerahkan segenap sisa tenaganya maka Cuji yang segera menusuk tenggorokan serigala itu. Terdengar lolong dasyat disusul dengan gerakan dari serigala yang meloncat-loncat dan berguling-guling meregang jiwa. Seolah-olah di tempat itu sedang berlangsung pertempuran dasyat. Sepeminum teh lamanya barulah suara dasyat itu mulai reda dan akhirnya tak terdengar lagi. Cuji yang menghela nafas longgar. Ia tahu bahwa tusukannya telah berhasil. Maka dia lalu melongo keluar dari lubang karung itu seketika tegaklah bulu romanya. Seekor serigala yang besarnya sama dengan seekor anak kebau, rebah terkapar di dalam genangan darah. Binatang itu belum mati. Mulutnya menelan tangkai pedang, sedang ujung pedang menembus pada tenggorokannya. Dua ekor serigala kecil tengah mengerumun di dekatnya dan menjilat-jilat darah serigala besar itu. Rupanya serigala besar itu seekor serigala jantan. Tak lama lagi yang betina tentu akan datang. Cuji yang cepat bekerja ia membuka tali pengikat karung lalu merangkak keluar. Ketika melihat suatu makhluk yang aneh, kedua anak serigala itu ngangakan mulut seperti hendak menerkam Cuji yang. Cuji yang segera mencabut pedang dari mulut serigala besar lalu membunuh kedua serigala kecil itu. Sarang serigala itu dalamnya tiga tombak. Merupakan sebuah gua alam. Di dalamnya penuh tumpukan tulang-tulang manusia. Bahkan ada yang masih terdapat dagingnya. Baunya jangan ditanya lagi. Setelah tahu dirinya lolos, orang-orang gedung hitam tentu akan bertindak mencarinya. Lebih baik dia cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Ia terus berbangkit dan hendak pergi tetapi tiba-tiba matanya melihat sebuah botol kecil di antara tumpukan tulang itu. Cepat ia mengambil dan terus keluar. Ternyata tempat di sekeliling situ penuh dengan gunduk-gunduk kuburan yang tak keruan timbunannya. Tentulah mereka korban-korban yang telah dimakan serigala lalu dikubur sekenanya saja. Ia menyadari bahwa tempat itu masih berada di lingkungan kekuasaan gedung hitam. Lebih dulu dia harus lolos dari cengkeraman mereka. Soal menuntut balas, saat itu belum waktunya. Serentak ia lari dan dalam beberapa kejap ia sudah mencapai sepuluhan li. Letihnya bukan kepalang sehingga kakinya terasa berat sekali. Tak jauh di sebelah muka, dilihatnya sebuah lembah. Rupanya lembah itu jarang didatangi orang. Dengan kuatkan diri, ia lari menuju ke lembah itu. Ia mencari tempat yang rapat lalu berbaring diri. Siang itu, hari kedua siang dari jarak dia lolos, kemudian ia mengambil botol kecil tadi. Sehelai kertas yang bertuliskan tiga huruf, melekat pada botol itu. Tiga huruf itu berbunyi hawe etiantan. Diam-diam cuji yang merenung. Karena dinamakan hawe etian atau kembali dari langit, tentulah pil itu suatu obat yang mujijat. Tetapi dia tak tahu, dapatkah pil itu mengobati luka dari pukulan Tian Kong Set yang dideritanya. Ia membuka sumbat dan menuang isinya. Tiga butir pil hijau sebesar kacang hijau ia tahu apakah khasiat dari pil itu. Tetapi ia yakin, pil itu tentu obat yang hebat. Tanpa banyak pertimbangan lagi ia terus menelannya. Perutnya terdengar berkeruyukan, rasanya panas sekali. Seketika badannya seperti dibakar, urat-urat mengkeret. Suatu ciri seperti orang yang terminum racun. Tiba-tiba ia muntah darah. Ah mati aku tanda seru dia terus terguling-guling di tanah, merangkak-rangkak. Sakitnya sukar dilukiskan. Akhirnya ia kehabisan tenaga, ia merasa lunglai. Tubuhnya serasa ringan sekali seperti daun bertebaran di udara. Rasa sakit pun hilang. Ah, aku tentu segera mati ia mengeluh. Dan beberapa saat kemudian dia tak ingat apa-apa lagi. Entah berselang berapa lama, pikirannya mulai sadar lagi. Dia tak merasa sakit lagi bahkan tubuhnya terasa enak sekali. Girangnya bukan kepalang, ia mencoba untuk mengerahkan tenaga dalam, ah, penuh dan memancar dengan lancar sekali. Ia melonjak bangun. Girangnya melebih orang yang putus lotre sehingga sampai beberapa jenak ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Jelas pil Hwe Tiantan itu dapat menghilangkan racun pukulan Tian Kong Set. Sungguh dia tak pernah memimpikan hal itu. Tentulah pemilik pil Hwe Tiantan itu dilontarkan sebagai makanan serigala tetapi dia masih meninggalkan pil itu sehingga tertolonglah jiwanya. Teringat akan nasib paderi goleng cuya berlinang air mata. Tentulah paderi itu telah meninggal. Tiba-tiba angin berkesiur dan dua sosok bayangan hitam muncul di sebelah luar. Itulah pengawal hitam, seru cuci yang dalam hati. Ia memandang gerak-gerak kedua orang itu dengan lekat. Salah seorang dari dua pengawal hitam itu berkata, Lihatlah. Benar tidak kataku tadi supaya masuk ke dalam lembah. Engkau memang serigala. Seru kawannya. Pengawal hitam yang pertama tadi segera berseru kepada cuci yang. Hai, budak jelek, karena engkau minggat, pohcu telah mengerahkan beratus-ratus koji untuk mencarimu. Hayo, lekas ikut kami. Cuci yang tak mau menjawab. Tetapi diam-diam dia sudah bersiap. Budak, walaupun dunia ini luas, tetapi jangan harap engkau mampu lolos. Seru pula pengawal hitam yang seorang. Apa yang kalian kehendaki seru cuci yang dengan dingin? Huh, budak cacat, sudah tentu akan membawamu pulang, perlu apa bertanya lagi? Coba saja. Tanda petik. Huh, engkau hendak melawan habis berkata pengawal hitam terus lurkan tangan menyambar. Karena mengira cuci yang tentu masih lemas tak bertenaga, maka santai-santai saja pengawal hitam itu menerkamnya. Boom, boom terdengar dua buah jeritan ngeri. Pengawal hitam yang menerkam itu terpental sampai tiga tombak jauhnya, tulang-tulangnya remuk dan darah berhamburan memerah tanah. Sedang yang seorang menggeletak di tempatnya tak berkutik lagi. Tenaga cuci yang sudah pulih kembali. Karena pengawal hitam itu tak bersiap, sudah tentu mereka hancur lebur. Pengawal hitam yang menggeletak di tempatnya itu masih dapat merintih-rintih tapi tak dapat berkata apa-apa. Cuci yang menghampiri dan mencengkeram pengawal hitam itu, bentaknya. Jawab pertanyaanku. Di mana letak gedung hitam itu? Hidung dan mulut pengawal hitam itu masih terus mengalirkan darah. Mukanya berkernyutan. Cuci yang benci sekali. Ia memelintir lengan orang itu lalu mencabut pedangnya. Kalau tak mau bilang, akan kuiris airis tubuhmu. Silahkan. Engkau tetap tak mau bilang. Tidak. Sekalipun engkau mempunyai sayap, tak mungkin engkau mampu lolos dari cengkeraman gedung kami. Awuh, orang itu menjerit karena dadanya tertembus pedang. Namun dia tetap mengeretak gigi dan tak mau bilang. Engkau mau bilang atau tidak? Cuci yang mengulangi lagi. Dengan suara menantang pengawal hitam itu menjawab. Tidak. Krak, Cuci yang memelintir lengan orang itu hingga patah. Orang itu merintih ngeri. Hayo, bilang tidak. Tubuh pengawal hitam itu menggeliat ke atas, hoak titik muntah darah lalu terkulai. Cuci yang terkejut. Ia tak tahu mengapa tiba-tiba pengawal hitam itu mati. Tetapi pada suat itu dia melihat sesosok bayangan muncul dari belakang pohon yang tak jauh jaraknya. Kejut Cuci yang bukan kepalang. Jelas yang muncul itu adalah sastrawan setengah tua atau Lim Chong Kuan dari gedung hitam. Apakah dia yang turun tangan membunuh pengawal hitam itu? Tetapi pengawal hitam itu tetap tak mau mengaku. Sebenarnya tak perlu dilenyapkan. Bagaimana cara Lim Chong Kuan membunuh orang itu? Jaraknya jauh, tentu dia menggunakan senjata rahasia. Tetapi senjata rahasia itu sama sekali tak mengeluarkan suara apa-apa. Lim Chong Kuan tegak di depan Cuci yang dengan mati berkilat-kilat. Cuci yang agak gentar juga. Ah, tak kira kita akan bertemu di sini, kata Cuci yang. Lim Chong Kuan tersenyum. Sahabat ternyata engkau licin bagai belutah, jangan anda memuji. Kita dapat membicarakan sesuatu, apa yang harus dibicarakan sudah tentu ada. Cuci yang lepaskan tangannya dan mayat pengawal hitam itu pun melongsor ke tanah. Apakah anda yang turun tangan tanya Cuci yang? Anggap saja begitu. Kenapa tanda tanya? Tak perlu engkau bertanya, sudah tentu ada alasannya tuh Kaslin Chong Kuan. Menggigil hati Cuci yang. Jika orang itu turun tangan kepadanya, bukankah ia akan mati tanpa mengetahui bahwa orang membunuhnya? Kalau mau bicara, silahkan katanya. Sebenarnya aku ingin mengetahui asal usulmu yang sesungguhnya. Serentak Cuci yang menolak. Ah, maafkan, ia menolak. Wajah orang itu agak berubah. Beberapa saat kemudian, baru dia berkata pula. Aku hendak bertanya satu lagi, harap engkau memberi jawaban yang sejujurnya. Silahkan. Tanda petik. Sebenarnya pelajar baju putih itu sudah mati atau masih hidup. Maaf tak dita memberi keterangan. Sahabat, saat ini engkau sudah berada dalam kekuasaan gedung hitam. Belum tentu. Tanda petik. Asalku lepaskan pertandaan rahasia, sekalipun engkau mempunyai sayap. Cuci yang mengeretek gigi dan tertawa dingin, mengapa engkau tak melepas pertandaan itu? Sastrawan setengah tua itu kerutkan alis, sahutnya, akan kutukar jiwanya dengan keteranganmu yang... Jujur. Pada saat itu tiba-tiba sesosok bayangan melayang tiba. Ternyata dia adalah si mati sakti Ong Tiongki, kepala anak buah pengawal hitam. Melihat kedua mayat pengawal hitam, Ong Tiongki bertanya. Congkoan, apakah budak cacat itu yang membunuh mereka? Lim Congkoan hanya mendesah. Masakan budak itu memiliki kepandayan yang begitu hebat seru Ong Tiongki pula. Lim Congkoan balik bertanya dengan nada sinis. Kalau menurut anggapan Ong Tiongki, waktu dijebloskan dalam penjara, bukankah kepandayan budak itu sudah punah? Mungkin saat ini dia sudah pulih lagi, apakah Congkoan tak dapat mencegahnya aku datang terlambat? Mulutong Tiongki yang runcing berkomat kamit seolah tak percaya akan keterangan Lim Congkoan. Setelah berdiam beberapa saat dia berkata, apakah perlu membawanya ke hadapan pohcu? Tampaknya Ong Tiongki sudah mencuri dengar apa pembicaraan Lim Congkoan dengan cuci yang tadi. Wajah Lim Congkoan bertebaran hawa pembunuhan. Ong Tobak menganggap tindakanku ini tak layak ah, masakan aku berani mengatakan begitu. Aku hanya bertanya saja. Baik, bawalah dia. Ong Tiongki segera berjongkok untuk memeriksa mayat kedua pengawal hitam. Tiba-tiba Lim Congkoan mengangkat tangannya dan serentak Ong Tiongki pun mengerang pelahan. Seperti di gambar pasir, tubuhnya rubuh telentang ke belakang. Dia masih dapat menunjuk pada Lim Congkoan dan berseru dengan tersendat-sendat. Engkau, engkau. Tetapi dia tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi, kepalanya terkulai dan nyawanya pun putus. Bukan kepalang kejut cuci yang sastrawan setengah tua itu adalah Congkoan dari gedung hitam. Tetapi mengapa dia membunuh orangnya sendiri? Apa yang terjadi tadi, dia sempat melihat juga. Ketika mengangkat tangan, dan tangan Lim Congkoan itu segera memancar selarik benang perak yang amat halus sekali dan tak mengeluarkan suara sedikit pun juga. Jelas benda itu tentu sebuah senjata rahasia. Tetapi senjata rahasia apakah itu? Atau apakah semacam pukulan tenaga dalam dari aliran hitam? Mengapa Anda membunuhnya akhirnya karena tak tahan? Cuci yang bertanya. Karena dia sendiri yang cari mati, sahut sastrawan itu dengan nada dingin. Apakah Anda tak takut melanggar aturan gedung hitam? Soal itu tak perlu engkau hiraukan. Anda masih akan memberi pesan apa kepada kuku ulangi permintaanku yang tadi. Kuharap engkau. Suka mengatakan dengan sejujurnya tempat di mana pelajar baju putih itu berada. Tiba-tiba tertarik juga hati cuci yang. Setelah merenung sejenak ia bertanya. Dalam kedudukan apakah Anda ingin mengetahui hal ini? Pribadi. Apa sebabnya? Sahabat, jika ingin kebunuhmu, sekali mengangkat tangan saja sudah beres. Mengapa tak mau terus melakukannya? Karena aku memerlukan sepatah kata dari mulutmu. Jika aku tak mau memberikan. Akan ku jadikan engkau kawan mereka bertiga itu tidak membawa aku kembali ke gedung hitam? Pertanyaanmu itu terlalu berkelebihan. Kulihat engkau bukan orang tolol. Perlukah engkau ku bawa kembali ke gedung hitam agar urusanku pribadi berantakan? Cuci yang terbelalak. Dia benar-benar tak mengerti apa maksud yang sebenarnya dari sastrawan setengah umur itu. Tetapi ada suatu kesan yang dapat ditangkapnya. Bahwa sastrawan yang menjabat sebagai congkan dari gedung hitam itu ternyata tak setia kepada gedung hitam. Jika begitu, mengapa dia mengejar jejakku begitu mati-matian pikirnya? Anda hendak membunuh orang untuk melenyapkan mulutnya? Akhirnya ia bertanya. Sudah tentu. Lalu apa tujuan Anda berbuat begitu engkau hanya menjawab, jangan bertanya. Kalau begitu, Anda tentu punya hubungan baik dengan pelajar baju putih itu? Ya, memang. Dalam dunia persilatan ini, yang ada hanya dua macam. Jika bukan budi tentulah dendam. Tak ada lainnya lagi. Sungguh pernyataan yang tepat. Sudahlah, jangan buang waktu. Harap engkau mengatakan sejujurnya. Anda mengatakan, bahwa keteranganku ini akan mendapat imbalan aku akan dibebaskan dari kematian? Benar. Apakah Anda tak takut kalau kubocorkan rahasia pembicaraan kita ini? Tidak. Tak mungkin engkau akan memberi tahu kepada pihak gedung hitam. Mereka tak mungkin mempercayai engkau. Aku sungguh tak mengerti. Tanda petik. Apa yang tak mengerti? Anda adalah congkan dari gedung hitam. Tanda petik. Itu persoalan lain. Dapatkah Anda memberi tahu tentang maksud Anda yang sebenarnya? Tak perlu nama Anda hobuncai. Cu jiang merenung sejenak lalu berkata, aku hanya dapat memberi tahu sepatah kata kepada Anda, tetapi janganlah Anda bertanya lebih lanjut, bersediakah Anda menerima syaratku ini? Sastrawan setengah tua itu mengangguk, boleh, pemuda pelajar baju putih itu belum mati, tiba-tiba cu. Jiang berkata, apa? Dia belum mati ya, dia masih hidup. Jika begitu keteranganmu dulu itu bohong setengahnya bohong, setengahnya memang sungguh, apa maksud perkataanmu itu? Dia menderita luka parah, itu memang sungguh. Tetapi dia mati itu, tidak benar. Lalu kemanakah tujuannya? Tadi Anda telah sanggup untuk tidak bertanya lebih lanjut. Sastrawan itu menghela nafas dan berkata menyerah, ya, aku harus menepati janji. Takkan bertanya lebih lanjut, tetapi. Tetapi bagaimana? Tetapi yang tak menyangkut diri pelajar baju putih itu kan boleh ditanyakan? Itu boleh. Mana yang kuanggap dapat kujawab tentu? Ku beri keterangan. Perjanjianmu dengan pemilik piagam hitam itu mungkin juga hanya karanganmu sendiri saja. Juga setengah benar, setengah tidak, apa artinya? Janji itu memang benar ada. Tetapi pihak yang kuajak berjanji itu, belum tentu dia orangnya. Pada waktu menunjukkan piagam hitam, bukankah tujuanmu supaya engkau hidup? Wajar kalau setiap orang memburu hidup itu, lalu siapa yang engkau ajak berjanji itu? Maaf, soal ini tak dapat ku beri jawaban. Apakah engkau tetap akan pergi memenuhi janji itu mungkin? Lebih baik jangan, kenapa? Terus terang ku beritahu kepadamu. Karena engkau lolos maka poh cu marah sekali dan mengerahkan seluruh kojiu dengan perintah harus dapat menangkap engkau. Tempat engkau akan mengadakan pertemuan dengan orang yang engkau janjikan itu, tentu sudah dikepung rapat oleh jago-jago gedung hitam. Juga semua anak buah gedung hitam disebar kemana-mana untuk memata-mata gerak-gerikmu. Selangkah pun engkau sukar hendak bergerak. Cuji yang menghela nafas. Dan merasa kata-kata sastrawan itu memang benar. Tetapi tak dapat selamanya aku harus bersembunyi saja. Hal itu lihat suasana dan nasibmu. Bagaimana dengan keadaan imam tua dalam penjara itu? Mati, sudah mati. Pada saat engkau lolos. Diam-diam hati Cuji yang seperti disayat sembilu. Dia berdoa dalam hatinya. Semoga Ciam Pua berdua beristirahat dengan tenang di alam baka. Wampua bersumpah akan menuntut balas untuk Ciam Pua berdua. Cuji yang tak mau bertanya lebih lanjut tentang kedua tokoh Tian Hian Chu dan Go Leng Chu. Mereka toh sudah mati. Ia alihkan pembicaraan. Anda hendak memberi petunjuk apalagi kepada ku tanyanya. Pada malam hari engkau harus menuju ke arah utara, lebih mudah untuk lolos dari seragapan mereka. Arah utara itu berlawanan dengan arah tempat. Dia berjanji dengan Ang Nyo Chu. Walaupun saat itu, tanpa diduga-duga ia dapat menemukan pil Hwe Tiantan sehingga luka dari pukulan Tian Kong Set telah sembuh. Tetapi karena dia berjanji dengan Ang Nyo Chu dia tak enak hati kalau tak menetapi janji itu. Bukankah dengan kesungguhan hati Ang Nyo Chu hendak mencarikan obat untuk dia? Kalau dia tak menepati janji, bukankah dia malu terhadap wanita itu? Dalam pada itu, sastrawan itu telah menghantam tanah sehingga menimbulkan sebuah liang. Mayat ketiga anak buah gedung hitam segera ditanam dalam liang itu. Agar tak menimbulkan kecurigaan orang, maka kuburan itu ditimbuni dengan daun dan ranting kering. Kemudian berkata kepada Chu Jiang. Sahabat, akan kutepati janjiku untuk membebaskan engkau, sampai jumpa. Tiba-tiba Chu Jiang teringat sesuatu. Harap Anda tunggu sebentar. Sastrawan Ho Bun Chai berputar tubuh. Engkau mau bilang apa lagi? Aku hendak mengajukan permohonan sedikit. Soal apa? Kedua jenazah dari Bulim Sam Chu itu supaya dikubur baik-baik dan dibuatkan batu nisan. Dikubur sih boleh tetapi batu nisannya tak dapat. Kenapa? Engkau harus mengerti bahwa tindakan gedung hitam itu tak boleh diketahui orang luar. Chu Jiang merenung sejenak. Bagaimana kalau diberi tanda-tanda yang bagaimana asal mudah diketahui? Apa maksudmu? Karena kedua ciampu itu pernah sama-sama sependeritaan dengan aku. Baik, akan kuusahakan. Habis berkata dia terus melesat lenyap. Chu Jiang beralih tempat duduk. Ia memikirkan diri sastrawan setengah tua yang aneh sepak terjangnya itu. Yang jelas orang itu tak setia kepada gedung hitam. Tetapi mengapa dia begitu ngotot hendak mencari jejak pelajar baju putih yang tak lain adalah dirinya sendiri? Menilik ucapannya dan caranya menetapi janji, rupanya orang itu tentu seorang busuk atau pendekar. Janji dengan Ang Nyo Chu, harus dipenuhi. Tetapi jelas bahwa gedung hitam tentu sudah menyiapkan penjagaan ketat di sekitar tempat itu tokoh-tokoh gedung hitam yang memiliki kepandayan seperti sastrawan Ho Buncai, tentu tidak sedikit jumlahnya. Kemudian ia memperhitungkan kekuatannya sendiri. Walaupun ilmu tenaga dalamnya kini sudah mencapai tataran yang tinggi, tetapi dalam ilmu silat jelas dia masih di bawah lawan. Apabila dia sampai tertangkap lagi, kemungkinan besar tak mungkin dia dapat lolos lagi. Di samping itu masih banyak janji-janji yang harus siap penuhi. Pesan Goleng Chu kepada Gong Gong Chu itu, harus disampaikan. Gedung hitam tak dapat diragukan lagi, adalah musuh dari mendiang ayahnya. Tetapi apakah gedung hitam itu yang menjadi pembunuhnya, masih perlu diselidiki dulu. Dengan mendapat gangguan dan ancaman dari pihak gedung hitam, memang sukar sekali baginya untuk melakukan penyelidikan itu. Selama itu, ia hanya mendapat sedikit keuntungan bahwa samar-samar ia dapat mengetahui letak gedung hitam. Ia merenungkan lebih lanjut dan mendapat kesimpulan bahwa sastrawan Ho Buncai itu merupakan suatu jembatan yang berharga untuk menyelidiki keadaan gedung hitam. Tetapi bagaimana ia harus bertindak untuk mempererat hubungannya dengan sastrawan itu? Cepat sekali hari berjalan. Saat itu malam pun kembali tiba dengan membawa selimut hitam yang menebar di seluas salam. Lembah pun gelap gulita sehingga tak dapat melihat jari tangannya sendiri. Saat itu Chu Yang mulai bergerak. Dia lari keluar lembab. Dia bertindak dengan hati-hati sekali agar jangan sampai ketahuan oleh orang gedung hitam. Ketika terang tanah dia sudah mencapai seratusan li jauhnya, dan pada waktu melihat kepulan asap dari sebuah perumahan desa, ia mulai tegang. Ia menyadari bahwa wajahnya yang buruk itu tentu akan menimbulkan rasa kejut dan seram pada orang. Dan karena orang gedung hitam sudah mengenal ciri wajahnya yang rusak itu, maka tentulah jejaknya akan cepat diketahui mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari dan pada siang hari, ia beristirahat. Ia membeli ransum kering di desa itu serta seperangkat pakaian. Pakaiannya yang lalu, dipakaikan pada mayat Tianhian Chu. Ia memutuskan tetap akan memenuhi perjanjiannya dengan Ang Nyo Chu. Ia tak peduli harus menghadapi bahaya apapun juga. Ia terus melanjutkan perjalanan dan kurang dua hari dari waktunya, ia sudah tiba di tempat perjanjian. Chu Jiang mencari sebuah tanah tinggi. Ia mencari tempat persembunyian yang rapat dan dari situ memandang ke seluruh penjuru. Setelah sampai setengah hari tak melihat sesuatu yang mencurigakan, barulah dengan menutup tubuh pakai daun-daun, hati-hati sekali ia masuk ke dalam lembah. Sepanjang jalan dia tak melihat sesuatu gerakan apa-apa. Tetapi ia menyadari bahwa orang gedung hitam tentu tak mau melepaskannya. Maka makin sunyi suasananya, makin tegang dan menyeramkan. Tak lama dari sela-sela gerumbul pohon, ia melihat gua rahasia yang menjadi tempat persembunyian kawanan Kiu. Teset dahulu, sudah tampak di sebelah muka. Dia menunggu dulu sampai beberapa waktu. Setelah tak melihat suatu gerakan apa-apa, dengan mengambil jalan melingkar ia maju menghampiri. Apa yang berada di situ, masih tetap serupa dengan ketika ia tinggalkan tempat itu tempoh hari. Bedanya hanyalah, sekarang gua itu menyiarkan bau lembab. Memandang ke arah sembilan buah kursi, timbulah kenangan cuci yang pada kesembilan tokoh Kiu Teset yang rata-rata berwajah seram. Setelah memeriksa pondok rumah batu itu ia mendapat kesan bahwa keadaannya masih tetap sama seperti dulu. Ia heran. Padahal tak mungkin gedung hitam tak mengirim jago-jago yang sakti untuk menjaga tempat itu. Apakah gedung hitam sudah menghentikan pengejarannya? Ah, tak mungkin. Kemungkinan yang paling mungkin tentulah mereka belum tiba di tempat itu. Kembali ke ruang muka tiba-tiba ia teringat akan ruang rahasia di bagian belakang. Bukankah itu tempat persembunyian yang paling bagus? Dia sudah mebekal ransum kering, cukup untuk menunggu sampai beberapa hari. Segera ia mencari botol dan diisi dengan air bersih kemudian melangkah ke belakang pondok. Ketika hampir tiba di ruang rahasia itu, kejutnya bukan kepalang. Enam sosok mayat bergelimpangan di tanah. Menilik pakaiannya jelas mereka tentulah pengawal hitam. Dan setelah memeriksa lebih lanjut, pada alis setiap mayat itu terdapat bekas titik merah. Bekas noda jari terbang, teriak cujiang. Dengan begitu Ang Nyo Chu sudah datang tentu. Tetapi menunggu sampai beberapa saat, belum juga terdengar suara Ang Nyo Chu. Apakah dia pergi lagi pikirnya? Ia ingat dengan jelas bahwa waktu perjanjian itu adalah 15 hari. Dan saat itu masih kurang 2 hari, tetapi mengapa Ang Nyo Chu pergi sebelum bertemu dengan dia? Taruh kata wanita itu gagal mendapatkan obat, paling tidak tentu harus bertemu muka dan memberi keterangan. Ia yakin wanita seperti Ang Nyo Chu tentu akan pegang janji. Ah, mungkin Ang Nyo Chu mengira dia tentu tak datang karena mendapat halangan. Ya, memang mungkin begitu, akhirnya Chu jiang menarik kesimpulan, karena akulah yang membuat janji kepada Ang Nyo Chu akan menunggunya di gua rahasia situ. Ia bimbang, menunggu atau pergi. Akhirnya ia memutuskan akan menunggu sampai waktu yang telah dijanjikannya itu. Dengan keputusan itu, ia lanjutkan langkah ke ruang rahasia di belakang pondok. Siapa tiba-tiba terdengar lengking teguran seorang anak perempuan. Sudah tentu Chu jiang terkejut sekali. Dia mundur beberapa langkah dan dari sinar yang memancar di dalam ruang batu itu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan lagi. Seorang darah baju hijau atau si darah cantik Hokkyong HWA itu. Benar-benar suatu hal yang tak terduga sama sekali. Engkau adalah... Hampir saja mulut Chu jiang berkata engkau adalah nona ho, tetapi seketika itu ia teringat akan wajahnya yang sudah rusak maka buru-buru ia menelannya kembali. Oh, engkau gok jinji seru Hokkyong HWA. Ya, Chu jiang tertegun, bagaimana nona tahu? Engkau akan menepati janji dengan Ang Nyo Chu ya entah. Masuklah dan tutup pintunya seru darah baju hijau Hokkyong HWA. Nada suaranya yang merdu dan wajahnya yang memikat hati benar-benar menggetarkan hati Chu jiang. Peristiwa nona itu dikejar jago pedang dari gedung hitam dahulu, kembali terbayang di kalbunya. Masuklah dan kita omong-omong di sini, kembali darah cantik itu berseru pula. Setelah memeriksa empat penjuru tiada tampak suatu apa, barulah Chu jiang melangkah masuk dan menutup pintu batu. Seketika ruang itu gelap gulita sekali sehingga tangannya sendiri pun tak dapat dilihatnya. Chu jiang tetap masih berdiri di ambang pintu. Rasa heran telah menimbulkan keragu-raguannya sehingga ia hanya tertegun saja. Beberapa saat kemudian barulah matanya dapat lebih mengenal keadaan ruang yang gelap itu. Dilihatnya matusi darah Hokkyong HWA tengah berkilat-kilat memandang kepadanya. Siapa nama nona Chu jiang sengaja bersikap seperti belum kenal? Namaku Hokkyong HWA. Oh, mengapa nona Ho dapat datang kemari duduk dan marilah kita bicara dengan tenang? Chu jiang mengiakan lalu duduk. Berkata darah itu dengan adarawan, ketika berada di sekitar gunung ini, aku telah dihadang musuh lagi. Apakah orang gedung hitam? Ih, bagaimana si Yau Hiap mengetahui? Chu jiang tersadar kalau kelepasan umong. Cepat dah menyusuli kata. Karena melihat mayat-mayat di luar ruang gua ini tadi maka aku menduga begitu. Ai, si Yau Hiap cerdik benar, Hokkyong HWA tertawa. Silahkan nona melanjutkan, kata Chu jiang walaupun tergetar perasaannya. Darah itu hentikan tawa lalu dengan wajah serius berkata, ketika aku dikejar orang-orang itu hingga terdesak. Untunglah ang Nyo Chu muncul dan menolong aku. Bagaimana nona dapat datang ke tempat puncak gunung yang begini sunyi? Aku bermaksud hendak mencari guru sakti, belajar ilmu silat untuk membalas dendam. Oh, seru Chu jiang, lalu bagaimana? Setelah menolong aku, ang Nyo Chu mengatakan bahwa dia sedang menunggu janji dengan seseorang di lembah ini. Titik. Oleh karena itu dia membawa nona kemari juga? Ya, begitulah. Lalu, waktu mencari orang yang dijanjikan itu secara tak sengaja dia menemukan gua rahasia ini dan menyembunyikan aku di sini. Kemudian, belum orang yang dinantikan itu yang datang tetapi beberapa anak buah gedung hitam. Lalu dibunuhnya benar. Lalu kemanakah dia sekarang? Karena ada suatu keperluan, dia pergi dulu. Tetapi dia meninggalkan pesan kepadaku supaya menunggu seorang yang bernama Gok Jin Ji, yalah si Yau Hiap sendiri. Oh, apakah dia meninggalkan pesannya? Apa pesannya? Sebenarnya dia habis pergi ke daerah Hontiong mencari seorang tokoh bernama Hwe Etian Ji Ui Hwa untuk meminta pil mujijat Hwe Etian Tan. Pil Hwe Etian Tan Chu Ji yang terkejut. Benar. Menurut katanya, hanya dengan pil itu dapatlah luka yang si Yau Hiap derita disembuhkan, tetapi sayang. Bagaimana? Tokoh IHwa itu sedang keluar rumah dan tak jelas kemana tujuannya. Serentak teringatlah Chu Ji yang aku peristiwa yang dialami di gua sarang serigala itu. Secara tak sengaja dia telah menemukan pil Hwe Etian Tan. Jika begitu bukankah Hwe Etian Ji Ui Hwa itu sudah mati dibunuh orang gedung hitam dan mayatnya dimakan serigala itu? Ah, sungguh besar sekali rejekinya. Ternyata Ang Nyo Chu juga akan mencari pil itu. Lalu bagaimana ia bertanya kelanjutannya? Dia terpaksa kembali dengan tangan hampa. Ah, rupanya luka dari pukulan Tian Kong Set yang si Yau Hiap derita itu sudah sembuh. Benar, itu hanya secara kebetulan saja dan rupanya memang berkah Tian. Bagaimana? Tanpa sengaja aku telah menemukan pil mujijat dan kini sudah sembuh. Airh, sungguh luar biasa. Jika tahu begitu dia tentu tak bingung. Tanda petik. Apakah dia bingung? Sudah tentu, kata Ho Kiong Hwa. Dia mengatakan apabila tidak mendapatkan pil itu, dalam waktu 15 hari engkau tentu meninggal. Aku sungguh berterima kasih sekali atas budi kebaikannya. Tetapi mengapa si Yau Hiap tidak menepati permintaannya supaya menunggu di lembah ini? Aku tertimpa bahaya yang tak terduga-duga dan setelah berhasil lolos dari cengkeraman maut, aku datang lagi kemari untuk memenuhi janji. Bahaya apakah yang telah si Yau Hiap alami dengan geram cuci yang berkata, Kalau ku ceritakan tentu akan menimbulkan kepiluan hati, lebih baik tak ku katakan saja. Oh, Ho Kiong Hwa hanya mendesak tetapi tak mau mendesak lebih jauh. Nona menjelajahi gunung dan sungai hanya perlu hendak mencari guru yang sakti cuci yang alihkan pembicaraan. Ya, apakah sudah berhasil mendapatkan belum? Sebenarnya Nona sudah berhadapan dengan guru yang Nona idam-idamkan itu mengapa tidak? Siapa? Ang Nio Chu. Oh, dia? Dia tak mau menerima murid mengapa? Entah. Ah, benar. Tahukah Nona di mana beberapa sosok mayat yang berada dalam gua ini? Telah dibawa keluar dan ditanam oleh Ang Nio Chu, apakah dia akan balik kemari lagi? Ya. Dia menyembunyikan Nona di sini dan meninggalkan pesan kepada Nona, Apakah dia tahu kalau aku pasti datang kemari? Ku rasa begitu. Dia mengatakan, kecuali tertimpa bahaya, si Yau Hiap pasti takkan ingkar janji. Chu Jiang mengangguk diam-diam ia tak menduga bahwa Ang Nio Chu begitu mempunyai kepercayaan penuh kepadanya. Ang Nio Chu juga meninggalkan barang ini supaya diserahkan kepada si Yau Hiap. Tiba-tiba Ho Kiyong Hwa berkata pula. Barang apa? Ho Kiyong Hwa menyulut korek dan seketika teranglah ruang gua itu. Ia mengambil sebuah bungkusan kertas dari bajunya dan diserahkan kepada Chu Jiang. Inilah. Merasa wajahnya buruk, Chu Jiang menundukan kepala dan berkata pelahan. Harap lemparkan kemari, sambil menyulut jelita di dekatnya Ho Kiyong Hwa tertawa dan berseru. Sebagai seorang kelana dalam dunia persilatan, mengapa si Yau Hiap masih malu-malu? Sambutilah. Ia terus melemparkan bungkusan kertas itu kepada Chu Jiang. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud Chu Jiang. Dia merasa rendah diri karena menyadari bahwa wajahnya rusak dan menyeramkan, tak sedap dipandang mata. Diam-diam Chu Jiang memuji akan kecermatan Ang Nyo Chu mempersiapkan rencana, dalam gua yang gelap itu telah disediakan juga sebuah pelita. Dengan rasa heran, ia segera membuka bungkusan kertas itu. Selesai membaca Chu Jiang menjerit dan tubuhnya gemetar keras. Dalam bungkusan itu tiada terdapat suatu benda lain kecuali sehelai surat pendek macam karcis. Dan karcis itu adalah karcis yang berisi pesan keluarganya dan yang telah hilang ketika ia taruhkan pada pelana kuda. Kudanya dibunuh orang, barang-barang bekalannya tiada yang hilang kecuali karcis itu. Benar-benar ia tak menduga bahwa karcis itu akan jatuh di tangan Ang Nyo Chu. Ketika mengamati karcis itu ternyata terdapat beberapa tambahan tulisan berbunyi. Pohonku malah dilanda badai kehancuran, bunga cantik bertebaran gugur. Karcis ini menjadi saksi. Jodoh sudah ditentukan Tian. Membaca itu Chu Jiang terkejut. Baris pertama dari kata-kata itu menunjukkan tentang nasib dirinya yang tertimpa kemalangan. Baris kedua yang menyebut tentang bunga cantik itu tentulah menunjuk Ho Kiong Hwa. Jelas Ang Nyo Chu hendak menjodohkan dirinya dengan Nona Ho itu. Titik. Tanpa disadari ia memandang Nona itu sejenak. Ah, merahlah mukanya. Bunga cantik, ya benar, memang Kiong Hwa benar-benar bagaikan sekuntum bunga cantik. Tetapi dirinya sendiri? Ah, betapa menyayat hati. Dia tak lebih hanya seorang makhluk cacat yang wajahnya telah rusak. Tiba-tiba Ho Kiong Hwa tertawa riang. Siow hiap, apakah sepujuk surat? Ya. Apakah isinya? Tidak apa-apa, sahut cujiang. Ho A Kiong Hwa hentikan tawa dan merentang match lebar-lebar, serunya setengah tak percaya. Dengan wanti-wanti Ang Nyo Chu pesan kepadaku supaya menunggumu untuk menyerahkan barang itu. Masakan tak ada isinya? Piluh hati cujiang. Ia tertawa rawan. Nona Ho, isinya tak lain hanya beberapa pesan pribadi. Pesan pribadi? Apakah tak boleh dikatakan kepada lain orang? Tak boleh. Tak percaya. Apa? Nona tak percaya. Karena, Oh Ho Kiong Hwa tundukan kepala, mukanya tersipu-sipu merah. Karena apa cujiang tertarik untuk mendesak keterangan. Dia memberitahu kepadaku, kata Ho Kiong Hwa, setelah menyerahkan surat itu kepadamu, engkau tentu akan mengatakan apa-apa kepadaku. Cujiang menyadari bahwa dirinya yang sudah cacat begitu rupa masakan sesuai menjadi pasangan Nona cantik itu. Dia memang tak menduga bahwa Ang Nyo Chu akan mengatur perjodohan itu. Terpaksa dia akan mengecewakan harapan Ang Nyo Chu. Ia tak dapat membayangkan bagaimana reaksi Ho Kiong Hwa apabila dia mengemukakan isi surat itu. Ah, aku takkan mengatakan apa-apa, akhirnya ia kuatkan hati. Wajah Ho Kiong Hwa menampil keheranan. Ia kerutkan alis dan berkata, apakah sungguh begitu ya? Apakah Ang Nyo Chu membohongi aku? Ini koma cujiang benar-benar sulit untuk mengatakan, dia tak membohongi engkau. Kalau dia tak bohong dan Xiao Hiap tak mengatakan apa-apa kepadaku, aku merasa bingung. Setelah merenung beberapa jenak, Chujiang tiba-tiba menggigit jari tengahnya dan menulis di atas karcis itu. Engkau mau apa itu? teriak Ho Kiong Hwa terkejut. Selesai menulis, Chujiang mengangkat muka dan menjawab. Ah, tidak apa-apa. Seketika wajah Ho Kiong Hwa tampak pucat dan dengan suara gemeter ia berseru. Xiao Hiap, tampaknya engkau terlalu tak menghiraukan aku. Sejenak Chujiang memandang pula pada enam huruf yang ditulis dengan darah pada karcis itu, berbunyi. Burung Hang mana setimpal dengan burung gagak buruk? Kemudian ia berkata dengan nada serius, Nona Ho, apakah engkau anggap aku layak-layak apa? Layak tak menghiraukan orang Xiao Hiap, aku tak mengerti maksudmu. Chujiang membungkus karcis itu lagi lalu diserahkan kepada Kiong Hwa. Tolong Nona berikan surat ini kepada Ang Nyo Chu. Katakan bahwa budi kebaikannya terukir dalam hati sanubariku. Kelak pasti ku balas. Dengan tak berkedip Nona itu memandang Chujiang. Dia tak menyambuti bungkusan karcis itu melainkan berseru keras. Xiao Hiap, paling tidak engkau harus memberitahu kepadaku apa yang dikatakan Ang Nyo Chu dalam surat itu. Chujiang tertegun. Beberapa saat kemudian ia lemparkan bungkusan kertas itu kepada Ho Kiong Hwa. Nona Ho, silahkan lihat sendiri. Habis berkata ia berputar tubuh dan menekan alat rahasia pintu gua. Xiao Hiap, apakah maksudmu teriak Ho Kiong Hwa dengan gemetar? Saat itu pintu terbuka. Walaupun dengan hati seperti disayat sembilu, tetapi Chujiang keraskan hati dan terus. Melesat keluar. Dengan langkah yang tertatih-tatih ia segera lari. Dia terus lari tanpa berpaling ke belakang dan tak berapa lama sudah keluar dari lembah itu. Ia menghela nafas longgar. Wajah Ho Kiong Hwa yang secantik bidadari masih terbayang di pelupuk matanya. Dia merasa bahwa tindakannya itu paling tepat. Bagaimana ia sampai hati untuk mempersunting bunga yang secantik itu? Dan lagi itu hanya kemauan Ang Nyo Chu sendiri. Belum tentu Ho Kiong Hwa juga setuju. Bukankah lebih baik dia sendiri yang menderita daripada harus membuat nona itu ikut menderita? Tiba-tiba di udara terbang melayang seekor burung bangau. Dia terbang seorang diri dan memperdengarkan bunyi berkauk-kauk yang sedih. Bukankah burung itu seperti dirinya? Tanpa terasa Chujiang mengucurkan air mata. Beberapa saat ia tertegun. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu. Setelah itu baru ia melanjutkan perjalanan lagi. Dia sendiri tak tahu hendak menuju kemana. Pokok asal lari membawa keperiluan hatinya. Saat itu tak terasa hari pun sudah petang. Ia baru mengetahui kalau dirinya masih dalam lingkungan daerah gunung, jauh dari pedesaan dan warung. Akhirnya ia memutuskan untuk bermalam dalam gunung saja. Memandang kesekelilingnya, melihat sebuah puncak batu yang tak begitu banyak ditumbuhi gerumbul pohon. Segera ia menuju ke tempat itu. Puncak itu penuh dengan batu-batu besar, merupakan tempat yang gersang dan cocok untuk tempat bermalam. Ia membaringkan diri di sebuah batu besar. Pikirannya masih terbayang wajah Hoki Yong Hwa. Beberapa saat kemudian bayangan Hoki Yong Hwa itu berubah menjadi bayang-bayang wajah Ki Ing, puteri jelita yang telah memberinya piagam hitam. Jelita Ki Ing dan bujangnya yang karena ia bohongi, tentu menuju ke gunung Bulengsan untuk mencari pemuda pelajar berbaju putih. Diam-diam cuji yang menghelana pasarawan. Tiba-tiba dari arah samping terdengar sebuah suara parau menegur. Hektometer, budak, mengapa menghelana pastak keruan sehingga mengganggu mimpiku? Cuji yang terkejut sekali. Ia tak mengira di puncak sesunyi itu terdapat seorang manusia lain. Mengapa dia tak mengetahbinya? Serentak ia menggeliat duduk. Di bawah sinar bintang yang remang, ia melihat di atas sebuah batu besar yang terpisah tiga tombak jauhnya, melingkar sesosok bayangan hitam. Tubuh dan wajahnya tak kelihatan jelas. Hanya menilik suaranya yang parau, dia tentu seorang tua. Siapa ciampu ini seru cuji yang? Budak kecil, engkau berani mengganggu aku seru bayangan hitam marah. Cuji yang tertegun. Dia merasa bertanya dengan sopan mengapa dianggap mengganggu? Bayangan hitam itu berkata seorang diri pula, di dunia ini benar-benar tiada tempat yang tenang. Baru mau tidur saja sudah tidak bisa. Cuji yang tertawa meringis. Dia duga orang tua itu tentu seorang manusia aneh. Lebih baik tidak usah ia pedulikan saja. Dia segera rebahkan diri lagi. Beberapa saat kemudian tiba-tiba orang tua aneh itu buka suara lagi. Budak, perangai mu yang aneh itu cocok sekali dengan aku. Kata-kata itu memang kasar tetapi makin menandakan wataknya yang aneh. Sebenarnya cuji yang seorang pemuda yang berwatak terus terang dan ramah. Dia menyahut dengan tertawa. Benarkah? Budak mengapa engkau tidur di atas gunung begini mungkin sama dengan Ciampuwe? Engkau sama dengan aku orang tua ini? Ngaco belo. Bau pupukmu belum hilang, masakah engkau juga jemul pada dunia? Hampir begitulah. Hektometer, siapa namamu Gokjinji? Hai, siapa teriak orang tua itu seraya menggeliat duduk? Gokjinji, cuji yang mengulangi. Orang tua itu tertawa gelap-gelap. Bagus, bagus, ku cari-cari ke seluruh pelosok dunia tidak berhasil, kiranya sekarang secara tak terduga-duga bisa bertemu. Cuji yang tergetar hatinya. Apakah orang tua aneh itu orang gedung hitam yang sedang mencari dirinya? Celaka, kelunya lalu diam-diam dia bersiap-siap. Apakah artinya ucapan Ciampuwe serunya? Aku memang justru hendak mencarimu, budak buruk. Tiba-tiba dalam posisi masih duduk, orang aneh itu melambung ke udara dan melayang ke tempat cuji yang. Cuji yang pun cepat menghantam dengan kedua tangannya. Penaga dalamnya memang hebat sekali dan saat itu dilancarkan dengan penuh. Orang tua aneh itu pun melayang balik ke tempatnya semula lagi. Hai budak, mengapa engkau menghantam aku? Teriak orang tua aneh itu. Saat itu dia berdiri di atas batu. Saat itu baru Cuji yang dapat melihat bahwa orang tua aneh itu tingginya hanya satu meter, gemuk seperti bola dan rambutnya yang putih seperti perak, memanjang hingga limbung dengan jenggotnya. Dia mengenakan baju warna hitam yang memanjang sampai menutupi lutut sehingga tampak tubuhnya makin bundar. Melihat perawakan orang yang begitu ku kuai, hampir cuji yang tak dapat menahan geli tetapi dia tak berani lengah. Bahwa hantaman yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu ternyata hanya dapat melemparnya kembali ke tempatnya semula tetapi sedikit pun tidak sampai terluka. Cuji yang menyadari orang Kate itu memiliki ilmu kepandayan yang menakjubkan sekali. Apa yang tidak benar seru Cuji yang? Tak mungkin engkau memiliki tenaga dalam yang begitu hebat. Kenapa? Tenagamu yang semula, hanya tak ada separuhnya dan sekarang ini. Cuji yang tertegun. Dengan dasar apa Ciampo mengatakan begitu orang tua Kate itu mengelus-elus jenggot dan berseru. Sudah tentu apa yang ku ketahui, habis dengan dasar apa lagi? Tadi Ciampo mengatakan hendak mencari aku, bukan? Benar. Apa maksud Ciampo? Soal itu nanti dulu, sekarang kita bereskan sebuah persoalan. Persoalan apa? Mengapa tadi engkau menghantam aku? Karena Ciampo tak memberitahu siapa diri Ciampo ini. Aku orang tua yang hidup sudah seratus tahun masakan harus lebih dulu memberitahu asal-lusulku kepada seorang anak. Saat ini Wampo sedang dikejar musuh, maka baik, soal itu tak perlu dibicarakan lagi. Tetapi engkau tadi telah mengirim sebuah pukulan kepadaku, bagaimana harus menyelesaikan perhitungannya? Cuji yang tertawa. Dia pikir orang tua itu masih seperti anak kecil. Menilik sikapnya, dia tentu bukan orang gedung hitam. Lalu bagaimana Carol menghitungnya ia berbalik tanya. Dengan wajah bersungguh, orang tua aneh itu berkata, Aku pun harus mengembalikan sebuah pukulan. Kepadamu. Cuji yang pelahan-lahan berbangkit dan bertanya pula, Tetapi bagaimana Carol mengembalikannya itu bersiaplah untuk menerima. Baik, sahut Cuji yang. Tetapi apakah Cian PWE akan memukul dari tempat Cian Pue semula? Tentu. Ah, apakah itu sudah hadil? Budak, kata-katamu itu menandakan bahwa hatimu jujur, terimalah. Habis berkata dia terus mengendapkan tubuh lalu dorongkan kedua tangannya ke muka. Walaupun terpisah dua tombak, tetapi Cuji yang tak berani meremahkan. Dia pusatkan segenap semangatnya untuk menyambut. Eh, mengapa yang berhembus bukan tenaga pukulan dasyat melainkan angin yang lembut? Apakah orang tua itu hendak berolok-olok kepadanya? Belum habis rasa herannya, tiba-tiba angin lembut itu berubah menjadi gelombang tenaga yang dasyat. Cuji yang terkejut sekali. Dia hendak menghindar ataupun menangkis, sudah tak keburu lagi. Terpaksa dia mengempos semangat dan menyambutnya. Boom! Dia terpelanting ke belakang dan jatuh dari atas batu, sempoyongan sampai beberapa langkah dan mementur segunduk batu besar. Walaupun tak sampai menderita luka berat tetapi cukuplah membuat kepalanya pusing tujuh keliling. Orang tua aneh itu tertawa terbahak-bahak. Nah, begitu baru mending. Kalau tidak, aku si orang tua ini tentu jatuh merek. Cuji yang tertawa meringis. Setelah menenangkan semangat, dia loncat lagi ke atas batu. Dilihatnya orang tua aneh itu pun sudah duduk lagi di alas batu. Ciam pual, kau sudah selesai uh duduklah. Cuji yang menurut. Duduk berhadapan dengan orang tua itu barulah dia dapat melihat jelas wajahnya. Ternyata orang tua itu berwajah welas asih. Setelah beberapa saat memandang Cuji yang, orang tua aneh itu mengangguk-angguk. Ah, benar-benar bahan yang bagus. Siologi benar-benar bermata jeli sekali. Cuji yang heran. Dia tak tahu apa yang dimaksudkan orang tua aneh itu. Hanya mendengar orang tua itu menyebut-nyebut tentang bahan bagus, dia serentak teringat akan hubungannya dengan maksud hendak mengambil murid. Dia benar-benar heran, mengapa begitu banyak tokoh-tokoh dalam dunia perselatan yang ingin sekali mengambil dia sebagai murid. Apakah wampu dapat mengetahui nama lociampu? Akhirnya ia bertanya. Orang tua itu kecupkan kedua matanya lalu mengurut-urut jemgotnya dengan santai. Pernah dengar tentang nama Lam Kek Siu? Cuji yang terperanjat. Lam Kek Siu atau kakek dari Kutub Selatan merupakan seorang tokoh aneh yang berada di luar dunia perselatan. Namanya lebih atas dari Bulim Sam Chu. Ketika ayahnya masih hidup, pernah mengatakan, ingin sekali berjumpa dengan tokoh itu. Ah, sungguh tak terkira bahwa orang tua pendek yang berada di hadapannya itu tak lain adalah tokoh Lam Kek Siu yang termasuhur itu. Serentak timbulah rasa mengindahkan kepada kakek itu. Oh, lociampu ini tokoh Lam Kek Siu yang termasuhur itu tanyanya. Ya, maaf, wampu telah berlaku kurang hormat. Ngaco, aku ai, kakek tua ini tak perlu engkau junjung setinggi langit. Wampu memang berkata dengan kesungguhan hati, engkau dari perguruan mana? Dari keluarga sendiri, siapa keluargamu? Ini maaf, wampu sukar mengatakan. Tak apa. Engkau tahu mengapa aku kakek tua ini mencarimu. Mohon ciampu memberi keterangan, aku menerima permintaan tolong orang, siapa? Gonggong cu. Gonggong cu ketua dari bulim sem cucu yang menegas. Sudah tentu, masakan dalam dunia persilatan terdapat dua gonggong cu. Ah, terlalu bagus sekali terlalu bagus, apa maksudmu? Cu jang merasa kelepasan umong. Dia belum kenal dengan gonggong cu. Mengapa tokoh itu minta tolong orang supaya mencarinya? Apakah artinya? Tetapi itu memang sungguh kebetulan sekali karena ia hendak menyampaikan pesan dari goleng cu untuk gonggong cu. Wampu juga menyanggupi permintaan orang untuk mencari gonggong ciampu. Oh, mengapa begitu kebetulan sekali? Siapa yang menyuruhmu? Goleng cu. Oh, si kepala gundul yang menempuh bahaya itu. Soal apa? Sebuah pesan lisan. Mengapa kepala gundul itu dapat minta tolong kepadamu? Karena dia senasib dengan wampu. Senasib? Apa maksudmu? Cu jang lalu menceritakan tentang penjara di bawah tanah dari gedung hitam. Tentang nasib yang dialami dari goleng cu dan tian hian cu dan tentang sarang serigala yang menjadi kuburan dari tokoh-tokoh persilatan. Mendengar itu Lamkek siu marah. Rambutnya meregang tegak. Kalau gedung hitam tak dibasni, dunia persilatan Tionggoan takkan tenang. Budak, engkau benar-benar nyawa kembalian dari neraka. Dengan mengertek gigi, cu jang menyaut. Selama wampu masih bernyawa, tentu akan membasmi gedung hitam. Sungguh berpambek tinggi. Pokoknya, engkau harus lekas-lekas menemui Gonggong cu. Tetapi di manakah beliau? Dia hanya mendarmandir di wilayah sujuan Oupak, mencarimu. Bagaimana cara mencarinya? Ini, karena engkau meloloskan diri dari gedung hitam, mereka tentu berusaha keras untuk menangkapnya lagi. Oleh karena itu baiklah engkau jangan unjuk diri. Begini saja, aku mempunyai sebuah benda, pergilah ke markas kepang cabang kui cin, tunjukkan benda itu dan suruh pengemis-pengemis itu membantu engkau mencarikan. Habis berkata Lem Keksyu mengeluarkan sebuah tiok pai, keping bambu, kecil, diberikan kepada cu jang. Inilah pertandaan dari keipang, tiang lo. Dulu seorang sahabat pengemis memberikan kepadaku. Aku sih tak perlu. Sekalian suruh mereka mengembalikan pertandaan itu ke markas besar keipang dan diserahkan kepada tiang lo keipang yang bernama Tong Ihleng bergelar pengemis perayu nyawa. Sambil menyambut cu jang mengaturkan terima kasih. Budak, apabila engkau tidak capek, malam ini engkau berangkatlah. Jika begitu wampuan mohon diri, hati-hati di jalan. Setelah memberi hormat, cu jang lalu turun gunung. Malam itu juga ia terus menuju ke Kui Chiu, mencari markas partai keipang. Cu jang tetap menggunakan kera yang sama. Kalau siang beristirahat, sembunyi di hutan atau tempat yang sepi, malam baru melanjutkan perjalanan. Pada malam itu tibalah dia di luar kota Kui Chiu. Dia bersangsi. Saat itu tengah malam, para pengemis tentu sudah pulang kandang. Bagaimana ia hendak mencari markas mereka? Setelah memikir beberapa saat ia mendapat akal. Menurut keadaannya markas cabang keipang itu tentu berada di tempat sepi di luar kota. Ah baiklah ia coba-coba mengitari kota, mungkin saja ia dapat menemukannya. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ia mendengar jeritan minta tolong dari seorang wanita. Cu jang berhenti dan memandang kesekeliling. Rumah-rumah sudah mati lampunya dan jeritan itu tak kedengaran lagi. Baru dia bersangsi tiba-tiba jeritan itu terdengar lagi tetapi pelahan dan terputus-putus. Jika tak memiliki pendengaran yang tajam tak mungkin dapat menangkap suara itu. Kini Cu jang dapat mengetahui arahnya. Jelas dari gerumbul hutan yang terpisah beberapa puluh tombak dari tempat ia berdiri. Tanpa ayah lagi dia terus lari menghampiri. Begitu tiba di hutan itu baru dia dapat melihat di dalam hutan itu terdapat sebuah rumah pondok yang dilingkari dengan pagar bambu. Lampunya masih menyala. Menilik bangunannya, rumah itu bukan rumah petani melainkan sebuah rumah orang yang memang hendak mengasingkan diri dari pergaulan ramai. Rumah itu merupakan satu-satunya rumah di hutan itu. Tidak ada tetangganya lagi. Suara jeritan tadi jelas berasal dari dalam rumah itu. Cu jang segera menghampiri. Begitu dekat ternyata pintu rumah itu terbuka separoh. Dia terus melangkah masuk. Apalah yang dilihatnya benar-benar mengejutkan sekali. Di lantai ruang tengah, tampik sesosok mayat yang bergelimangan darah. Korban mengenakan pakaian sebagai seorang bunin atau sastrawan. Tiba-tiba terdengar suara rintihan bercampur isak tangis. Asalnya dari kamar sebelah. Cu jang segera menghampiri kamar itu dan melongok dari jendela. Apalah yang disaksikan dalam kamar itu benar-benar membuat darahnya bergolak keras. Nafsu pembunuhan serentak berkobar-kobar. Seorang pengawal hitam tengah meringkus seorang anak berumur lima tahun, melintangkan pedang di leher anak itu. Mukanya tertawa menyeringai sehingga anak itu ketakutan setengah mati. Di pinggir ranjang berdiri seorang tua berpakaian hitam, umur di antara lima puluhan tahun, sedang membuka pakaian dan ikat pinggangnya. Sementara di atas ranjang, rebah seorang wanita muda berumur dua puluhan tahun dalam keadaan telanjang dan memandang lelaki tua itu dengan penuh dendam. Heh, heh, jangan memandang aku begitu rupa. Kalau menghendaki jiwa anakmu, engkau harus mau melayani aku main satu kali, lelaki berpakaian hitam itu tertawa mengekeh. Bibir wanita itu mengumur darah. Rupanya dia telah menggigit bibirnya sendiri karena dendam kebenciannya yang meluap-luap. Dengarkan, aku tak ingin menggunakan kekerasan. Sikapmu begitu itu tak menyenangkan, jika tidak, kata lelaki tua itu pula. Seketika terbayanglah cuji yang akan dua buah peristiwa yang lalu. Anak perempuan dari paman liok yang mati di atas ranjang dengan tubuh telanjang. Dan jenazah ibunya yang menggelepak di atas batu, juga dalam keadaan tak berpakaian. Tunggulah di luar, nanti ku berimu bagian, kata lelaki tua itu kepada pengawal hitam. Wajah yang menyeramkan dari pengawal hitam itu sejenak menyapu tubuh wanita muda yang rebah di ranjang lalu melangkah keluar. Jangan mengganggu anakku teriak wanita muda itu dengan nada pilu. Saat itulah lelaki tua sudah membuka pakaian dan hanya tinggal celana dalam saja. Dengan tertawa menyeringai dia berkata, Asal engkau mau menurut saja dan dapat memuaskan aku, anakmu tentu selamat. Cuji yang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia terus menerjang masuk dan tepat kesampokan dengan pengawal hitam yang membawa anak kecil itu. Siapa engkau bentak pengawal hitam? Secepat kilat Cuji yang terus mencengkeram tangan orang itu. Marah sekali Cuji yang sehingga ia mencengkeram dengan sekuat tenaganya. Aw, pengawal hitam menjerit karena tulang pergelangannya pecah dan pedangnya pun jatuh. Hai, ada apa itu serulah lelaki tua dalam kamar? Pengawal hitam lepaskan anak kecil lalu menghantam dada Cuji yang krak. Cuji yang menangkis. Pengawal hitam itu tergetar. Sebelum ia sempat menghantam lagi, Cuji yang sudah mendahului menghantam kepalanya, prak. Rubuhlah orang itu ke lantai. Pek taubak budak titik itu, sebelum melayang jiwanya, pengawal hitam itu sempat berteriak. Ho, bagus, kiranya engkau budak dengan masih mengenakan celana dalam kepala kelompok atau taubak orang sipek itu segera melesat keluar. Dengan berapi-api Cuji yang memandang orang itu, wajahnya yang rusak dan memancarkan hawa pembunuhan itu, membuat ngeri pak taubak sehingga menyurut mundur selangkah. Wanita muda menyambar selimut untuk menutup tubuhnya lalu lari keluar dan membopong anak kecil itu ke sudut. Budak buruk, tak kira engkau mengantar jiwa sendiri, seru pak taubak menyeringai iblis. Sepasang bola matu Cuji yang merah membara dan gerahamnya bergemerutukan. Tanpa berkata apa-apa, dia terus menghantam. Pak taubak menangkis dan tangannya yang lain menyambar. Tetapi alangkah kejutnya ketika tenaga pukulan Cuji yang itu sedah yat gunung meletus. Krak. Pek. Taubak terpelanting ke dalam kamar. Sebelum dia sempat bergerak, Cuji yang sudah loncat dan mencengkeram bahunya. Aw, pek, taubak mengerang kesakitan karena bahunya mengucur darah jari-jari Cuji yang telah menembus masuk ke dalam dagingnya. Pek taubak terbelalak. Dia tak mengira bahwa Cuji yang memiliki tenaga yang sedemikian sakti. Cuji yang tak bicara apa-apa. Matanya yang merah membara sudah berbicara sendiri. Pek taubak nekat. Karena tubuhnya lemas akibat jalan darah pada bahunya dicengkeram, dia mengangkat lutut kaki kanannya dan dibenturkan ke perut Cuji yang. Cuji yang sedang dirangsang kemarahan sehingga dia kehilangan kewaspadaan. Dia tak mengira lawan akan menggunakan care itu. Huh, ia mengerang tertahan dan terjungkal ke belakang. Kalau tak memiliki tenaga dalam yang tinggi, tentu dia sudah mati saat itu. Berhasil dengan gerakan lutut, pek taubak menyusuli lagi dengan sebuah tendangan. Tetapi saat itu kesadaran Cuji yang sudah kembali, ia miringkan tubuh sembari menyambar kaki lawan dan sebelah tangannya bergerak untuk menabas kaki orang. Cuji yang, krak. Tulang kaki pek taubak pecah dan orangnya pun rubuh. Cuji yang membarengi menerkam paha orang. Haha, ha dia tertawa gelak-gelak. Buda engkau berani. Akanku robek-robek tubuhmu, anjing teriak Cuji yang. Krak sekali merentang kedua lengannya terdengar. Pek taubak merau ngeri karena tubuhnya sempal dua. Setelah menenangkan perasaannya, Cuji yang melangkah keluar. Tampak wanita muda tadi dengan memeluk anak kecil tengah menelungkupi mayat lelaki berdandan seperti sastrawan itu, menangis terseduh-seduh. Sinar lampu yang redup di malam hari, menambah suasana tempat itu makin seram. Lama sekati baru wanita itu menyadari bahwa di sampingnya terdapat seorang pemuda yang tegak berdiri, Ia mengangkat muka dan terkejut ketika pandang matanya terbentur pada wajah Cuji yang yang buruk. Tetapi sesaat kemudian wanita itu segera mengaturkan hormat. Terima kasih atas budi pertolongan siau hiap. Ah, tak usah, kata Cuji yang dengan nada hambar, hanya secara kebetulan saja. Apakah yang meninggal itu suaminya? Ya memang, suamiku, kata wanita itu tersendat-sendat. Siapakah namanya? Sastrawan pukulan sakti Kang Jiok. Ah, bukan seorang yang tak ternama. Bagaimana asal mula peristiwa ini? Silahkan siau hiap melihat di atas meja itu. Cuji yang berpaling dan tiba-tiba menjerit. Amanat maut. Benar, amanat maut dari gedung hitam. Mengapa gedung hitam mengirim amanat itu kemari? Karena kami pernah menerima seorang nona menginap di sini. Dan nona itu adalah orang yang hendak dicari gedung hitam. Cuji yang terkejut. Bagaimana nona itu? Seorang darah yang berpakaian hijau, darah berpakaian hijau? Ulang Cuji yang. Ya hal itu terjadi lima hari yang lalu. Apakah darah itu mengakui siapa? Dia mengatakan siho. Cuji yang tergetar. Sungguh tak kira dalam dunia ini terjadi hal yang aneh. Dulu ketika dia pulang dari berkelana dan menolong nona yang bernama Hoki Yong Hwa itu, telah menerima amanat maut dan gedung hitam. Jika tidak wanita gemuk pemilik rumah penginapan yang melindunginya, dia tentu sudah mati. Tetapi wanita gemuk itu sendiri yang menjadi korban. Rumah makan dan penginapannya dibakar dan wanita gemuk itu jatuh miskin. Kini Kang Gio yang bergelar sastrawan pukulan sakti itu pun mati dibunuh orang gedung hitam karena menolong Hoki Yong Hwa. Bahkan anak istrinya pun hampir menjadi korban keganasan orang gedung hitam. Tiba-tiba ia teringat akan darah Hoki Yong Hwa yang tentunya masih berada dalam gua rahasia menunggu Ang Nio Chu. Entah bagaimana keadaan darah itu. Sesaat ia pun teringat akan surat dari Ang Nio Chu yang hendak menjodohkan dia dengan Hoki Yong Hwa. Teringat itu merahlah wajah Chu Jiang. Nyonya Kang, baiklah malam ini juga engkau tinggalkan rumah ini dan pergi sejauh mungkin. Orang gedung hitam tentu tak mau melepaskan engkau begitu saja, katanya. Wajah Nyonya muda itu pucat dan air matanya pun segera berderai-derai keluar. Siow Hiap, aku hendak mohon tolong sebuah hal, Chu Jiang tertegun. Soal apa, akan ku serahkan anak ini kepada Siow Hiap. Lalu Nyonya, hendak menyusul suamiku. Anak itu rupanya agak mengerti maksud ucapan mamahnya. Dia memandang wajah mamahnya lalu memandang Chu Jiang. Dia tahu walaupun berwajah buruk tetapi Chu Jiang berhati baik. Dia tak takut. Jangan seru Chu Jiang. Apakah Siow Hiap tak meluluskan? Saat ini aku juga orang yang sedang diburu gedung hitam, kata Chu Jiang, dan kira berpikir Nyonya itu tak benar. Suami Nyonya dibunuh orang, Nyonya seharusnya berjuang untuk merawat putera Nyonya. Dengan demikian suami Nyonya tentu dapat beristirahat dengan meram di alam baka. Nyonya itu terisak-isak. Anaknya pun ikut menangis. Adegan itu benar-benar menyayat hati Chu Jiang. Nyonya Kang, harap lekas berkemas-kemas dan memanfaatkan malam yang gelap ini untuk lolos, sesaat kemudian Chu Jiang memberi peringatan. Nyonya itu menurut ia masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian keluar dengan sudah berpakaian dan membawa sebuah bungkusan. Ia berjongkok di hadapan Chu Jiang. Terima kasih atas budi pertolongan Siau Hiap, katanya Seraya memberi hormat. Ah, tak usah, Nyonya, Chu Jiang tersipu-sipu, harap lekas bangun. Dapatkah Siau Hiap memberi tahu nama Siau Hiap yang mulia serunya berbangkit? Aku bernama Gok Jin Ji, Gok Jin Ji. Ya, nama gelaran oh, ya. Nama yang sebenarnya? Aku tak punya nama dan si. Hanya nama gelaran itu, akan ku catat dalam hati selama-lamanya. Lebih baik Nyonya segera berangkat. Urusan di sini serahkan kepada aku. Mayat suamiku. Aku yang akan menguburnya. Siau Hiap, keluarga Kang akan mengukir budi kebaikan Siau Hiap itu. Ah, tak perlu Nyonya mempersoalkan hal sekecil itu. Silahkan berangkat. Dengan masih berat hati, Nyonya itu memandang lagi sekeliling rumahnya. Mah, kita akan kemana seru anak kecil itu. Air mati Nyonya itu tiada putusnya mengalir. Nak, dalam dunia yang begini luas, kita tentu dapat mencari tempat tinggal. Dan Paman Buruk. Wih, jangan kurang ajar bentak mamahnya. Cuji yang tertawa. Paman Buruk memang tepat. Harap Nyonya jangan marah kepadanya. Siau Hiap, sampai jumpa lagi, Nyonya itu memberi hormat mohon diri. Harap Nyonya berhati-hati. Terima kasih dengan memondong anaknya Nyonya itu segera melangkah keluar dan lenyap dalam kegelapan malam. Cuji yang menghela nafas. Kemudian ia menuju ke belakang dan membuang liang untuk mengubur Kang Giok. Dibuatkannya juga sebuah nisan dengan tulisan nama Kang Giok. Tepat pada saat ia selesai mengurus mayat itu terdengar suara ayam berkoko. Hari segera akan terang tanah. Ia meletakkan amanat maut di atas kuburan lain membakar rumah pondok itu. Maksudnya supaya orang gedung hitam tahu bahwa orang yang hendak dibunuhnya itu sudah mati. Tiba-tiba ia teringat bahwa Nyonya tadi tentu juga seorang wanita persilatan. Jika ia menanyakan letak markas Kepang, mungkin tahu. Tetapi ah, dia sudah pergi jauh. Cuji yang melanjutkan perjalanan lagi. Saat itu di jalan pun sudah tampak orang berlalu lalang. Ia merenungkan. Apabila jejaknya diketahui gedung hitam, tentu akan melibatkan markas Kepang. Akhirnya ia kembali hendak mencari hutan yang sepi. Tiba-tiba di tengah jalan ia melihat sebuah kuil besar. Dia gembira sekali karena tempat semacam kuil, merupakan tempat persembunyian yang bagus. Segera ia lari menghampiri. Tetapi tiba di tempat itu ternyata bukan kuil melainkan sebuah biara yang megah dan besar. Papan nama besar yang tergantung pada pintu bertulis tiga huruf hian tukuan. Pintu biara itu terbuka tetapi tak kelihatan barang seorang penjaganya. Cuji yang mengambil keputusannya. Daripada mengganggu para imam dalam biara itu, lebih baik ia mencari tempat yang sepi untuk bermalam. Ia segera masuk. Di belakang pintu terdapat sebuah halaman luas yang penuh ditumbungi bunga-bunga indah. Jalan di tengah-tengahnya terbuat dari batu putih yang rapi dan bagus. Di ujung halaman merupakan sebuah ruangan. Di belakang ruang itu tentulah ruang besar. Di kanan-kiri terdapat pintu bundari yang disebut guatongbun. Pada ujung timur laut terdapat sebuah pintu yang tertutup. Cuji yang lalu menghampiri pintu itu dan mendorong. Tetapi pintu itu terkancing dari dalam. Terpaksa Cuji yang loncat dari atas pintu. Dia menyusur sebuah lorong jalan. Tiba di ujung lorong, terdapat sebuah halaman kecil. Di situ terdapat sebuah pondok papan yang cukup bersih. Tetapi menilik halaman itu penuh ditumbungi rumput dan semak, jelas pondok itu sudah lama tak dipakai orang. Tempat yang bagus. Pikirnya lalu menghampiri. Tetapi sebelum tiba di pondok harus melalui sebuah pintu halaman. Pintu itu dikunci dengan gembok yang karatan. Cuji yang tak berani membuka. Ia pun melihat bahwa pintu pondok yang terbuat dari kayu dipelitur, juga dikunci. Setelah memeriksa keadaan di sekeliling, cuji yang rebahkan diri di atas sebuah bangku batu di bawah tangga bunga. Pikirnya, tempat itu cukup aman, tentu tak diketahui orang dan para imam jaras itu. Karena semalam suntuk hampir tak tidur maka cuji yang lelah sekali dan terus jatuh pulas. Beberapa waktu kemudian ia terjaga oleh suara ribut-ribut. Ternyata saat itu sudah tengah hari. Cepat ia bangun dan pasang telinga. Suara itu berasal dari luar pintu. Buli yang siuhut, siaotu tak berani sembarangan masuk. Ngaco. Tempat ini merupakan tempat larangan dalam biara kami. Kecuali kuancu, tiada seorang pun boleh masuk. Minta mampus? Apakah si cu sama sekali tak mengindahkan peraturan dunia persilatan? Suruh kunyu-kunyu kecil itu menyingkir si cu. Huat, huat, terdengar serentetan orang muntah dan menyusul sosok-sosok tubuh yang rubuh. Dobrak pintu dan ringkus kawanan imam hidung kerbau di sini. Terdengar bentakan-bentakan keras dan suara rintihan. Bum, pintu jebol terhantam sebuah pukulan dasyat. Beberapa sosok bayangan segera menerobos masuk. Melihat itu cuji yang segera loncat bersembunyi di balik sebuah gunung-gunungan. Dari celah gunungan batu itu ia dapat melihat apa yang terjadi. Seketika meluaplah kemarahannya. Ternyata yang menerobos masuk itu dua orang pengawal hitam yang menjinjing seorang imam setengah tua. Dua orang pengawal hitam yang lain mengiring di belakang seorang lelaki tua berpakaian hitam. Cuji yang cepat mengenali lelaki tua baju hitam itu sebagai salah seorang tobak gedung hitam yang bernama K.H.O. Kun Gelar Buceng Tai S.W.E. atau Pangeran Tanpa Kasihan. Geledah K.H.O. Kun memberi isyarat. Kedua pengawal hitam itu segera maju. Berak, pintu pondok ditendang dan terus menerobos masuk. Imam yang dikepit itu merah matanya dan meronta sekuat-kuatnya tetapi tak dapat melepaskan diri dari himpitan kedua pengawal hitam itu. Perbuatan kalian ini tentu takkan dibiarkan kemancu, imam itu berteriak-teriak.